18 jam tangan mewah itu diambil oleh tersangka Rekan-rekan kami izin update penyidikan atau pengukapan kasus perampokan di sebuah toko jam dimana 18 jam tangan mewah itu diambil oleh tersangka saat ini penyidik Sublit Jatan Ras di Treskrim Um Poda Metro Jaya telah mengembangkan kasusnya awalnya kemarin diamankan satu tersangka pelaku utama yang viral di video itu Saudara HK ternyata Saudara HK ini mengirimkan 3 jam tangan mewah kepada tersangka kedua namanya Saudara MAH ini sudah ditangkap juga kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan 3 jam tangan ini ke tersangka DK ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk diminta tolong untuk menjualkan kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ ini juga dititipin dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan 3 jam tangan mewah jadi rencananya ada 6 jam tangan mewah yang akan diminta kepada 3 tersangka untuk dijualkan dan 12 jam tangan lainnya rencananya akan dilakukan atau dijual juga oleh tersangka HK 18 jam tangan mewah ini terdiri dari 6 buah jam tangan merek Audemars Piguet kemudian 2 jam tangan mewah merek Patek Philippe dan 10 jam tangan mewah merek Rolex terhadap tersangka HK itu diterapkan atau dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal, hukuman mati atau sumur hidup kemudian terhadap 3 tersangka lainnya yang diduga melakukan pertolongan jahat atau menerima titipan, menerima gadai membantu menjualkan barang hasil kejahatan itu dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun selanjutnya penyidik masih mengembangkan terus kasus ini setelah tersangka diperiksa ternyata tersangka HK ini sempat terekam di CCTV tanggal 4 Juni kejadian kan tanggal 8 ditangkap tanggal 11 tanggal 4 Juni sempat terekam di CCTV toko bahwa tersangka sedang berpura-pura sebagai pembeli dan berasakan keterangan tersangka maka tersangka mengakui sudah melakukan perencanaan survei persiapan itu 3 minggu sebelum melakukan aksinya dan saat melakukan aksinya tersangka sendirian datang ke TKP kemudian mengancam 3 saksi karyawan di bawah diikat, dimasukkan ke dalam toilet kemudian naik ke atas ketemu saksi lainnya karyawan diancam untuk menunjukkan dimana etala sejam kemudian 18 jam diambil ini semuanya sudah diamankan oleh penyidik mohon waktu nanti akan dilakukan rilis itu update-nya rekan-rekan di tempat yang berbeda-beda lata-lata dari Jawa Barat semua setelah dikembangkan jadi keempat tersangka ini sudah ditahan ya saling kenal saling kenal saling kenal semua pekerjaan tersangka HK sehari-harinya adalah tidak bekerja atau pengangguran nanti akan didalami apakah keempat tersangka ini pernah melakukan hal yang sama dan lain sebagainya ini masih yang merupakan bagian dari pendalaman penyidik ya ini masih dalami ya ya motifnya ekonomi ya karena ini jam tangan yang mewah berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan maka dugaan kerugian yang dialami korban adalah 12,85 miliar rupiah ya senilai dengan 18 jam tangan mewah yang diambil oleh tersangka sudah sudah belum 6 pertama yang tiga sudah di tangan tersangka MAH dari MAH diserahkan ke DK untuk dijual kemudian yang tiga lagi sudah diserahkan ke TFZ namun akhirnya semuanya berhasil diamankan oleh Sudir Jatang Ras dan belum sempat dijualkan yang 12 lagi rencana awal tersangka HK juga akan dijual apakah kami ingin memastikan di HK ini dia tuh makan pegawai atau gimana soalnya kok berani banget bukan ya bukan ya melakukan aksi nekatnya dengan menggunakan ada dua dua senjata tajam yang sudah diamankan yang dibawa oleh pelaku karena niatnya ingin mencuri jam itu dan melakukan sudah melakukan survei tiga minggu sebelumnya dan sempat terekam di CCTV TKP itu tanggal 4 Juni artinya terekam empat hari sebelum dia melakukan perampokan ini tapi dia mengakui bahwa sudah melakukan survei selama tiga minggu sebelum kejadian ya ya kemudian pakaian yang digunakan tersangka dan handphone handphone tersangka dan juga handphone salah satu korban yang sempat dibuang ke Bandung dan juga diamankan baik nanti kami pastikan ya karena di bawahnya toko ini kan toko pakaian ya 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 diancam diancam dengan jatah tajam kemudian diminta masuk ke toilet dan diikat itu makanya pasal pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka HK adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur di pasal 365 KHB ya ini masih didalami apakah ini baru sekali dan lain sebagainya karena pada faktanya itu yang saya sampaikan tadi begitu tersangka berhasil mengambil jam ini tiga diserahkan ke satu kelompok ini yang satu lagi diserahkan ke tersangka yang lain dari pengakuan yang jauh-jauh ini kenapa-kenapa jauh ini jam ini mau dijualnya lebih murah atau bagaimana ya ini masih didalami ya yang jelas dia sudah kemarin sempat menguasai hasil kejahatannya dan berencana akan dijual nah ini juga kami mengimbau ya mengimbau kepada masyarakat agar tidak membeli barang hasil kejahatan ya kalau jam tangan mewah ini maka ada sertifikatnya ada kuitansi ada boxnya kemudian harganya juga bisa di search di search engine atau bisa ditanyakan di berbagai toko disini artinya kalau tidak ada okno masyarakat yang tidak mau membeli barang-barang hasil kejahatan tentunya orang juga akan males nanti mencuri jam tangan mewah kan karena gak ada yang mau berani beli nah ini juga kami ingatkan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan maka perlu kerjasama dan dukungan semua pihak ya bisa saja dia berniat mencuri jam tangan mewah tapi kalau gak ada yang mau beli kan nah ini buat apa dia mencuri ya yang jelas itu keterangan tersangka dan sempat terekam di CCTV TKP tanggal 4 Juni atau 4 hari sebelum kejadian ya itu keterangan tersangka melakukan survei selesai 3 minggu dan terekam di CCTV tanggal 4 Juni ini masih didalami ya itu SOP juga nanti kami cek hasil tes urinnya dan sebagainya berdasarkan keterangan penyidik maka saat tersangka HK masuk itu berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengarah kepada toilet kemudian berpapasan dengan karyawan ada 3 saksi diancam 3 laki-laki diancam kemudian diikat kemudian baru naik ke lantai 2 ketemu dengan saksi yang lainnya penjaga toko jam diarahkan untuk menunjukkan etala sejam dan dibawa 18 jam ini saya Rizka Clarissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati